. Sebanyak 32 siswa-siswi terpilih setingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Sukabumi akan memulai pemusatan pelatihan dan pendidikan Paski Braka di Balai Diklat PPSDM Kementerian ESDM Kecamatan Cisolok pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024. Sebelum memasuki tempat pemusatan dikelat yang dinamai Desa Bahagia, pasukan melakukan prosesi tradisi tantingan, sebagai tanda dimulainya karantina. Prosesi dimulai dengan memecahkan balon, kemudian memecahkan kendi, lalu melempar telur, hingga akhirnya pemotongan pita, oleh pasukan dan kepala badan Kes Bangpol Kabupaten Sukabumi. Prosesi tersebut merupakan simbol yang biasa dilakukan oleh paski beraka di setiap tahunnya, sebagai bentuk rasa syukur, juga meminta keselamatan dan kelancaran, dalam mengemban tugas mengibarkan bendera merah putih, di upacara kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus nanti. Selepas melakukan rangkaian prosesi tantingan, pasukan melakukan sumkeman kepada orang tua. Air mata tentunya tidak terbendung dari mereka, namun, hal itu menjadi penguat langkah kaki pasukan saat melewati gerbang Desa Bahagia, dan menjadi bekal tekad dalam menjalankan tugas mulia ini. Ibu Yeti, orang tua dari Ulisamara asal SMA Negeri 1 Cikidang, mengungkapkan kebahagiannya karena anaknya bisa menjadi satu dari sekian banyak. yang terpilih dalam pasukan paski beraka. Selain itu, beliau sangat mendukung proses karantina ini dan dianggap penting sebagai persiapan mereka. Memang harus dikasih karantina, soalnya kan ini menyangkut kedisiplinan, menyangkut latihan, juga kan kalau untuk menyambut 17 Agustus itu harus memang benar-benar dipersiapkan. Karena dari tingkat yang terutama yang suka deg-degan itu waktu pelaksanaan ketika menggerek tiang bendera, waktu membukanya itu, yang pang deg-degan itu dimanapun ikut upacara. Pasukan paski beraka Kabupaten Sukabumi akan dikarantina selama dua pekan, dengan diberikan dikelat oleh pelatih dan pembina yang berkompeten. Kes Bangpol juga menyiapkan petugas kesehatan yang siaga selama 24 jam penuh, untuk menjaga pasukan sebagai antisipasi dari hal yang tidak diinginkan. Kabupaten Sukabumi menyiapkan 32 siswa siswi tang terseleksi untuk menjadi pasukan paski beraka, selain itu, ada dua orang yang menjadi perwakilan paski beraka di tingkat Provinsi Jawa Barat. Berikut nama-nama mereka. Dari Kabupaten Sukabumi, Muri, melaporkan. Terima kasih.